Halo adik-adik, selamat bergabung di video-video pembelajaran HMJ Fisika Nukleon. Perkenalkan nama kakak Yohana Teresia, biasa dipanggil K.I.O. Nah disini kakak bersama kedua rekan kakak akan menyapa adik-adik melalui video pembelajaran tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah sebelum kakak menjelaskan mengenai materi tersebut, pada hakikatnya makhluk hidup dibedakan menjadi dua jenis. Apa aja itu? Yang pertama yaitu manusia, yang kedua itu hewan, dan yang ketiga yaitu tumbuhan. Tumbuhan memiliki fungsi yang sangat penting untuk manusia dan hewan. Nah fungsi-fungsi tumbuhan secara umum bagi makhluk hidup adalah yang pertama, yaitu sebagai penyedia oksigen atau O2. Bukti nyatanya dapat dilihat dari pada saat adik-adik pergi ke daerah pedesaan yang banyak pepohonannya, udaranya pasti lebih segar dibandingkan dengan daerah perkotaan yang persentasi asap kendaraan bermotornya lebih banyak dibandingkan persentasi pepohonannya. Yang kedua, yaitu sebagai penyedia karbohidrat dan lemak yang digunakan oleh manusia dan hewan sebagai sumber energi utama. Selain itu, berfungsi juga sebagai penyedia protein, yaitu sebagai zat pembangun tubuh. Dan yang terakhir, tumbuhan juga berfungsi sebagai vitamin dan mineral untuk membangun reaksi-reaksi tubuh. Selanjutnya, adik-adik disini kakak punya pertanyaan untuk adik-adik. Adik-adik tentunya mengenal nasi, dimana nasi berasal dari beras. Pernah gak ya terpikirkan oleh adik-adik, kira-kira bagian tubuh tumbuhan padi sebelah mana yang berperan dalam proses pembuatan beras? Nah, oleh sebab itu, sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita harus tahu bagian tubuh tumbuhan. Atau sering juga dikenal sebagai organ-organ tumbuhan. Nah, organ-organ tumbuhan itu ada beberapa. Nah, yaitu yang pertama adalah akar, yang kedua ada batang, lalu daun, bunga, buah, dan di dalam buah ada biji. Nah, organ pada hakikatnya memiliki definisi yaitu kumpulan jaringan yang membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Pada tumbuhan berpembulu, organ ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada organ vegetatif. Organ vegetatif ini ada akar, batang, dan daun. Organ penyusun tumbuhan yang kedua yaitu disebut sebagai organ generatif yang berfungsi dalam perkembang biakan secara seksual. Maksudnya ialah perkembang biakan yang harus didahului oleh perkawinan. Contoh organ-organnya adalah bunga, buah, dan biji. Nah, sekarang kita masuk ke dalam struktur dan fungsi dari masing-masing organ tersebut. Yang pertama kita awali dari akar. Nah, fungsi akar ada beberapa. Yang pertama yaitu menambatkan tubuh tumbuhan pada media tanamnya, menyerap air dan mineral dari media tanamnya. Yang ketiga yaitu untuk menyimpan dan menyerap cadangan makanan. Nah, akar yang dapat melakukan fungsi ini adalah akar yang telah mengalami modifikasi fungsi. Contohnya adalah tanaman singkong, bengkuang, dan mortel. Fungsi yang keempat adalah untuk menyerap oksigen untuk bernafas. Nah, contohnya itu adalah tanaman bakau. Selanjutnya yaitu struktur dari akar. Nah, di sini kakak sudah sediakan narasi tentang struktur akar. Tetapi, ada baiknya kita memahami struktur tersebut dari gambar yang telah ditampilkan di slide. Nah, struktur akar yang paling mendasar adalah terletak di bawah permukaan tanah atau menuju pusat bumi. Yang kedua, warnanya itu tidak hijau, melainkan keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Nah, yang ketiga, struktur akar ialah bentuknya meruncing. Yang keempat, akar memiliki dua jenis sistem perakaran. Yaitu ada akar tunggang dan ada akar serabut. Nah, akar tunggang ini biasanya terdapat pada tanaman dikotil. Tanaman dikotil itu contohnya adalah pohon mangga, kacang tanah, jambu-jambuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu akar serabut. Akar serabut biasanya terdapat pada tanaman monokotil. Contoh tanaman monokotil adalah, iya ada padi, ada jagung, dan juga rumput. Selanjutnya adalah organ batang. Nah, struktur dan fungsi dari batang ialah seperti berikut. Yang pertama kita bahas dari fungsinya. Fungsi batang yang pertama adalah menyimpan cadangan makanan. Hanya batang-batang yang sudah mengalami modifikasi fungsi yang dapat menyimpan cadangan makanan. Contohnya yaitu batang tanaman tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Nah, fungsi yang kedua yaitu untuk menyokong tubuh tumbuhan. Ini sudah jelas ya. Yang ketiga yaitu sebagai jalur pengangkutan air dan mineral. Sebagai jalur pengangkutan makanan ke seluruh tubuh. Baik, kita lihat bersama mengenai gambar struktur batang. Yang pertama yaitu kita lihat dari bentuknya. Yang kedua yaitu memiliki internodus. Nah, internodus itu adalah ruas yang dibatasi oleh nodus. Nodus adalah buku-buku. Nah, sedikit tambahan untuk adik-adik. Nodus ini merupakan salah satu pembeda yang paling dasar antara akar dan batang. Kalau akar, dia tidak memiliki buku-buku. Nah, kalau batang memiliki nodus atau buku-buku. Kira-kira tujuannya nodus ini apa ya? Nah, tujuannya nodus adalah sebagai tempat menempelnya tunas dan daun. Oke, struktur batang yang ketiga yaitu tanaman di kotil, ruas batangnya tidak terlihat jelas. Karena apa? Karena rata-rata tumbuhan di kotil adalah tumbuhan kayu, tumbuhan berkayu. Sehingga ruas-ruas batangnya tidak terlalu jelas. Nah, kalau tumbuhan monokotil, ruas-ruas batangnya terlihat sangat jelas. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai Struktur dan fungsi daun. Nah, yang pertama, fungsi daun itu sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2. Fungsi yang kedua sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis. Fungsi yang ketiga untuk mengatur respirasi atau pernafasan tumbuhan. Dan yang keempat, yaitu untuk mengatur transpirasi atau penguapan air pada tumbuhan. Nah, lihat strukturnya melalui gambar berikut. Yang pertama, yang paling mendasar dilihat dari bentuknya. Nah, daun ini menempel pada batang. Yang kedua, bentuknya tipis dan lebar. Nah, untuk membedakan antara daun tumbuhan monokotil dan dikotil, dilihat dari peruratan daunnya. Peruratan daun monokotil adalah sejajar. Dapat dilihat pada daun jagung berikut. Sedangkan, kalau tumbuhan dikotil, peruratan daunnya adalah menjala. Yang ketiga, daun terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helayan daun. Nah, selanjutnya proses fotosintesi. Nah, di sini kakak tampilkan nih reaksi fotosintesis. Cahaya dibutuhkan sebagai sumber energi dalam melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya, klorofil atau zat hijau daun akan bertugas untuk menangkap cahaya. Nah, gas karbon dioksida atau CO2 dan gas air atau H2O akan berperan dalam membentuk glukosa atau C6H12O6. Dan gas oksigen atau O2. Nah, glukosa nantinya akan disusun menjadi amilum atau C6H10O5N. Yang dimana, nantinya amilum ini dapat disimpan dalam akar. Contoh tanaman yang menyimpan amilum dalam akar adalah singkong. Contohnya pada tanaman saku. Dan jika pada buah, contohnya pada tanaman padi. Oke, kita lanjut ke struktur dan fungsi bunga. Adapun fungsi bunga adalah yang pertama sebagai alat reproduksi generatif. Yang kedua, tanaman monokotil bagian bunganya berkelipatan 3, sedangkan dikotil berkelipatan 4 atau 5. Untuk strukturnya sendiri, kita lihat dari gambar berikut. Yang pertama, memiliki warna menarik. Nah, kenapa ya? Karena warna ini nanti akan mengikat perhatian serangga atau hewan lain untuk membantu dalam proses penyerbukan. Bunga terdiri dari perhiasan bunga dan alat reproduksi. Nah, perhiasan bunga ini terdiri lagi dari tangkai bunga, kelopak, dan mahkota. Sedangkan untuk alat reproduksi bunga, dibedakan menjadi benang sari, yaitu alat kelamin jantan, dan putih, yaitu alat kelamin betina. Nah, adik-adik, gambar yang kakak tampilkan di slide ini adalah contoh bunga lengkap. Nah, ada pula yang namanya bunga tak lengkap. Maksudnya bunga tak lengkap itu bagaimana ya? Nah, jadi bunga tak lengkap adalah bunga yang hanya memiliki perhiasan bunga saja atau hanya memiliki alat reproduksi saja. Nah, gambar ini disebut juga sebagai bunga sempurna. Ada juga yang namanya bunga tak sempurna. Bunga tak sempurna itu apabila hanya memiliki satu alat reproduksi saja. Misalnya, hanya memiliki alat kelamin jantan saja, atau hanya memiliki alat kelamin betina saja. Oke, kita lanjut ke struktur dan fungsi buah dan biji. Adapun fungsi dari buah adalah sebagai penyimpan makanan cadangan. Yang kedua, untuk membungkus dan melindungi biji. Selanjutnya, untuk mengatur respirasi atau pernafasan. Dan terakhir, yaitu membantu proses penyebaran biji. Sedangkan untuk fungsi biji adalah sebagai alat perkembang biakan utama, pembentuk individu baru, dan sebagai sumber makanan. Lihat dari gambar untuk dapat memahami dengan jelas struktur buah dan biji. Nah, gambar ini adik-adik merupakan gambar putik. Putik itu terdiri dari bakal buah atau sering disebut sebagai ovarium, terdiri juga dari tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Nah, bakal buah terdiri dari beberapa bakal biji atau ovul. Nantinya, bakal biji akan berkembang menjadi biji, dan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Nah, ini merupakan contoh gambar buah dan biji, yang dimana terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan terluarnya merupakan kulit buah, lalu lapisan tengahnya ada daging buah, dan lapisan yang paling dalam ada biji. Oke, demikian penjelasan materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi, Audina. Di sini, kakak bakal melanjutkan pembahasan dari materi yang disampaikan oleh kakak sebelumnya. Di sini, kakak akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ada lima pokok bahasan yang akan kita pelajari, yaitu jaringan meristem, jaringan dewasa, struktur dan fungsi jaringan pada akar, struktur dan fungsi jaringan pada batang, dan yang terakhir, struktur dan fungsi jaringan pada daun. Namun, di video kali ini, kita hanya akan membahas dua pokok bahasan, yaitu tentang jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Nah, sebelumnya, mengapa sih ada dua pengelompokan ini? Yaitu, didasarkan pada aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan ini, ada dua, yaitu jaringan meristem yang aktif membelah dan jaringan dewasa yang sudah tidak aktif membelah. Itu. Selanjutnya, kita akan membahas jaringan meristem terlebih dahulu. Nah, untuk jaringan meristem ini sendiri, ada nama lainnya, yaitu ada dua, jaringan embryonal dan jaringan muda. Artinya sama saja. Pengertiannya adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis atau dilipat-gandakan dengan bentuk dan struktur yang sama, sehingga sel-sel tersebut semakin bertambah baik secara vertikal ataupun memanjang dan secara horizontal ataupun melebar ataupun membesar. Nah, jaringan meristem ini sendiri juga dibedakan lagi berdasarkan asal terbentuknya jaringan meristem. Nah, ini dibedakan menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer sendiri merupakan jaringan meristem yang sel-selnya aktif, yang pada umumnya terdapat pada ujung batang dan akar, sehingga meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan. Selanjutnya adalah meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa, yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali, sehingga aktif membelah. Nah, contohnya adalah kambium. Nah, kambium ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil, karena pada tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jaringan dewasa. Dalam jaringan dewasa ini juga memiliki nama lain, yaitu jaringan permanen dan jaringan non-meristematik. Jaringan ini adalah jaringan yang sudah tidak aktif membelah diri, dan berasal dari pembelahan sel-meristem primer maupun sekunder, yang mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk, sehingga memiliki fungsi tertentu. Jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari jaringan pelindung. Namanya saja jaringan pelindung, pasti fungsinya adalah untuk melindungi tubuh-tumbuhan. Nah, melindungi dari apa sih? Tentunya melindungi dari gangguan luar yang merugikan, seperti hilangnya air akibat suhu yang meningkat, dan juga melindungi dari kerusakan mekanik dari luar. Nah, contoh dari jaringan pelindung ini adalah jaringan epidermis. Lanjut yang kedua ya, adalah jaringan dasar, yang merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar ini seringkali disebut sebagai jaringan pengisi, yang berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini adalah jaringan parenkim, atau jaringan parenkim yang dapat berdeferensiansi menjadi banyak jenis. Jaringan parenkim lain, misalnya pada buah dan umbi. Jadi, untuk jaringan dasar ini, fungsinya itu bisa dua. Sebagai pengisi, yang mana nanti pengisi ini bisa berdeferensiansi atau berubah bentuknya, menjadi cadangan makanan, seperti tadi contohnya buah dan juga umbi. Dan juga sebagai jaringan palisit, yang mana digunakan untuk proses fotosintesis. Oke, selanjutnya adalah jaringan dewasa yang ketiga, yaitu jaringan penyokong atau jaringan penguat. Nah, udah tau kan kalau yang namanya penguat, penyokong itu agar tumbuhannya itu bisa kuat. Kuat yang mana? Jaringan penyokong itu sendiri adalah jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tumbuhan. Dan berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan juga jaringan sklarenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan namun tidak merata. Jaringan sklarenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklarenkim juga berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Berdasarkan bentuk selnya juga, jaringan sklarenkim ini dibedakan menjadi dua, yaitu serat atau fiber dan juga jaringan sklarenkim. Dan yang terakhir nih, pembahasan kita yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Nah, ini pasti mudah tahu ya, karena di SD pun sudah dipelajari. Nah, jaringan pengangkut ini fungsinya adalah untuk mengangkut. Apa sih yang diangkut? Berdasarkan apa yang diangkut pada jaringan pengangkut ini, maka jaringan pengangkut dibedakan menjadi dua, yaitu ada silem dan plume. Kita tahu ya, bahwa plume ini adalah jaringan pengangkut yang fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan sehingga dapat digunakan untuk keberlangsungan tubuh tumbuhan itu. Sedangkan untuk jaringan pengangkut silem, mata digunakan untuk mengangkut air dan set-set yang terlarut dari akar diangkut ke daun untuk dimasak melalui proses fotosintesis ini. Nah, sekarang kita menuju ke contoh soal. Nah, sekarang di sini adalah contoh soal untuk materi yang sebelumnya. Yang nomor satu, berdasarkan pembelajaran, kita sebelumnya mengenai reaksi fotosintesis, unsur apakah yang terlibat dalam tertentunya glukosa dan oksigen? Dan coba-coba adik-adik jawab ya. Ini ada A, pupuk air, cahaya. B, cahaya, helium, pupuk. Yang C, cahaya, klorofil, karbon, dioksida, dan air. Yang D, air karbon monoksida, klorofil, dan cahaya. Nah, kemudian ke nomor dua. Oke, ini abisannya. Nah, ini soalnya. Manakah dari penyataan berikut yang bukan merupakan fungsi dari akar? Yang A, menyerap air dan garam mineral yang terlarut dalam batang. Yang B, memberi makanan bagi biji untuk melakukan pembuahan. Yang C, menyimpan cadangan makanan, melindungi. Yang D, melindungi tumbuhan dari diupan angin dan arus air. Yang sekelanjutnya, yang nomor tiga. Sehelai daun ditutupi sebagian dengan kertas timah. Lalu diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari selama 24 jam. Daun tersebut kemudian dipetik dan dilakukan uji iodium. Pada permukaan atas daun, proses tersebut merupakan cara untuk A, mengetahui bahwa fotosintesis adalah amilum. Yang B, mengetahui bahwa amilum terdapat pada seluruh bagian daun. Kemudian yang C, mengetahui bahwa klorofil diperlukan dalam fotosintesis. Kemudian yang D, mengetahui bahwa pada fotosintesis terbentuk gas oksigen. Nah, kemudian ke nomor selanjutnya, yaitu nomor empat. Soalnya bagaimana terbentuknya lingkaran tahun pada tumbuhan dikotir. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, selanjutnya ke nomor lima. Amatilah gambar di bawah ini. Kemudian, jelaskan perbedaan struktur luar akar dan batang pada tumbuhan tersebut. Nah, ini yang pertama adalah pohon jambu biji. Kemudian yang kedua adalah pohon pisang. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal tersebut. Nah, ini yang pertama. Berdasarkan pelajaran, kita sebelumnya mengenai reaksi fotosintesis. Unsur apakah yang terlibat dalam terbentuknya glukosa dan oksigen. Nah, itu termasuk reaksi tanam fotosintesis kan. Nah, ini yang pertama tadi. Nah, dalam proses fotosintesis, proses yang pertama adalah yang dibutuhkan tumbuhan yaitu karbon dioksida. Kemudian air, nah disini dibantu oleh cahaya dan juga klorupin. Nah, dari hasil fotosintesis tersebut akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Nah, seperti ini jika misalkan digambarkan. Kemudian, nah jadi kita bisa tahu bahwa jawabannya adalah C. Cahaya klorofil, cahaya klorofil, karbon dioksida, dan air. Nah, ini jawabannya berarti P ya, mungkin nomor 2. Nah, ini soalnya, manakah dari penyataan berikut yang bukan merupakan fungsi dari akar? Yang bukan. Nah, ini pada saat jawabannya kan D. Memberi makanan bagi biji untuk melakukan pembuahan. Kenapa? Karena ini alasannya. Pada saat melakukan pembuahan, biji tidak memerlukan makanan. Karena, biji sendiri berfungsi sebagai sumber makanan utama bagi tumbuhan serta sebagai alat perkembang biakan utama secara generatif. Sehingga, tidak termasuk fungsi akar. Nah, selanjutnya, kita akan ke nomor 3. Nah, ini soalnya. Yaitu, sehelai daun. Jadi, ada sehelai daun itu ditutupi oleh kertas timah. Kemudian, diletakkan di cahaya matahari selama 24 jam. Nah, kemudian daunnya sebutkan dipetik. Nah, itu termasuk proses apa yang terjadi dalam tumbuhan tersebut. Nah, kira-kira seperti ini daunnya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa ia untuk mengetahui bahwa tumbuhan tersebut menghasilkan fotosintesis. Nah, hasilnya itu adalah amilum. Kemudian, jawabannya berarti A. Sekarang ke nomor selanjutnya. Yaitu nomor 4. Seperti ini, bagaimana terbentuknya lingkaran pada tumbuhan dikodil. Nah, seperti ini kan gambarnya. Nah, itu terjadi karena adanya aktivitas dari kambium vaskuler. Nah, pada kambium vaskuler ini ada dua daerah. Yaitu ada daerah terang dan juga ada daerah gelap. Nah, pada daerah terang dipengaruhi oleh aktivitas kambium vaskuler pada masa penghujan. Di mana tumbuhan akan mendapatkan banyak air sehingga pertumbuhan dari kambium vaskuler akan meningkat. Nah, hal tersebut makanya. Jadi, kumpulan-kumpulan dari kambium vaskuler ini menghasilkan daerah yang terang. Nah, kemudian pada daerah gelap dipengaruhi oleh kambium vaskuler. Pada musim kemarau, di mana tumbuhan akan kekurangan air sehingga pertumbuhan vaskuler pasti akan menurun. Nah, kumpulan dari kambium vaskuler ini akan menghasilkan daerah yang lebih gelap. Nah, kemudian sekarang ke nomor lima. Jelaskan perbedaan struktur luar akar dan dalam batang tumbuhan berikut. Nah, yang pertama katakan ada tumbuhan jamu besi. Nah, yang kedua ada tumbuhan pohon pisang. Yang pertama itu pohon semu. Nah, ini termasuk tumbuhan apa? Ya, ini adalah termasuk di kotil. Nah, pada tumbuhan di kotil, akarnya itu memiliki perakaran tunggang yang terdiri atas akar utama dan akar cabang. Pada batangnya berkayu dan juga bercapa. Nah, kemudian pada pohon pisang. Pada pohon pisang, ini termasuk monokotil. Karena apa? Karena pada akarnya berakar dan berakar selaput. Nah, kemudian pada batangnya tidak berkayu dan juga berluas. Sebenarnya dia berluas, tapi tidak begitu terlihat. Nah, kemudian sekarang ke latihan soal. Kelatihan soal ya, dijawab adik-adik. Yang nomor satu, pada tumbuhan mawar terdapat modifikasi dari jaringan pelindung pada batang bunga mawar. Yang disebut A, trikoma. Kemudian yang B, spina. Kemudian yang C, stomata. Kemudian yang D, lentisel. Coba dijawab. Kemudian yang selanjutnya, nomor dua. Jaringan dasar digunakan sebagai tempat berlangsungan proses fotosintesis adalah Yang A, jaringan parengkim. Yang B, jaringan skele rengkim. Yang C, jaringan kolengkim. Dan D, jaringan palisade. Nah, coba dijawab. Sekarang ke nomor tiga. Nomor tiga, ini adalah esai. Jaringan pengangkut dibedakan menjadi dua macam. Sebutkan dan jelaskan fungsinya. Coba diuraikan secara singkat dan jelas. Terima kasih. Terima kasih.